Ratusan guru honorer Senin Sia mendatangi kantor DPRD Kota Sukabumi. Mereka menuntut kepastian jaminan kerja, serta pengangkatan guru honorer kategori 2 menjadi pegawai negeri sipil. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia menuntut agar guru honorer kategori 2 segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka pun menuntut agar pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi mereka melalui program BPJS Kesehatan. Makanya kita ingin sejajar dengan yang lain lah, jangan sampai ada kesebelah pihakan gitu, karena saya rasa ini tidak ada keadilan gitu. Makanya untuk itu kami datang ke gedung dewan ini hanya sekedar menyampaikan aspirasi dari teman-teman, karena sudah bertahun-tahun mereka itu merasa terpuruk. Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi akan memberi rekomendasi kepada wali kota Sukabumi agar para guru honorer kategori 2 ini mendapat tunjangan hari raya. Kalau diikuti dari awal bahwa kita memang berencana untuk bikin rekomendasi, tapi sebelum rekomendasi tentunya kita duduk bersama dulu dengan eksekutif, baru kemudian rekomendasi aspirasi dari masyarakat, khususnya honor 1, 2, dan non-K. Kita akan datangin, akan layangkan sudah atau perlu, kita datang ke sana, ke Kemenpang. Sedikitnya terdapat 2.000 guru honorer di wilayah Kota Sukabumi yang hingga kini masih belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.